Kerajaan Maroko Maroko, negara yang memiliki nama resmi Kerajaan Maroko. Dalam bahasa Inggris, bernama Kingdom of Maroko. Sedangkan dalam bahasa Arab, negara ini bernama Al-Mamlaka Al-Magribia. Maroko adalah negara yang menjadi bagian dari benua Afrika dan terletak di sebelah barat dari Afrika Utara. Di sebelah utara, Maroko berbatasan langsung dengan Laut Mediterania dan Selat Gibraltar. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Republik Mauritania. Di sebelah timur, berbatasan dengan Al-Jasair. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan Samudera Atlantik. Jika digabung dengan Sahara, maka luas negara ini mencapai 712.000 km persegi. Kota Rabat merupakan ibu kota negara Maroko. Sedangkan kota terbesarnya adalah Casablanca. Bentuk pemerintahan negara ini yaitu monarki konstitusional parlementar. Allah, Al-Watan, dan Al-Malik adalah semboyan negara Maroko yang berarti Allah, negara, dan raja. Bahasa resmi Maroko adalah bahasa arat, sedangkan bahasa penunjangnya atau bahasa sehari-hari adalah Berber dan Perancis. Diraham Maroko adalah mata uang resmi negara ini dan telah digunakan sejak 1960. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif termasuk militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Sedangkan Perdana Menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan yang dilantik oleh raja. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk di Maroko yaitu 36,7 juta jiwa. Etnis atau suku mayoritas di negara Maroko yaitu Arab Maghribi sebesar 44%, Arab Berber 24%, sedangkan suku minoritas yaitu Berber Amasi 21% dan Baidan 10%. Negara ini memiliki ekonomi terbesar kelima di Afrika dengan PDB per kapita sebesar 9.800 dolar. Penyumban terbesar pertumbuhan ekonomi Maroko yaitu dari sektor pariwisata, telekomunikasi, dan tekstil. Kendati demikian, sekitar 15% populasi di negara ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Terdapat tempat musim di Maroko yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Maroko terbagi atas 12 subwilayah. Wilayah-wilayah itu dibagi lagi menjadi 62 provinsi dan 13 strepektur. Dalam menjalin hubungan luar negeri, Maroko masuk dalam anggota PBB, WHO, FAO, UNESCO, ILO, IMF, dan WTO. Negara ini juga termasuk anggota Uni Afrika, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan Liga Arab. Tingkat pertumbuhan penduduk di Maroko yaitu 1,31 persen, dan tingkat kematian yaitu 6,6 kematian per seribu orang. Tingkat harapan hidup di negara ini yaitu rata-rata 73,68 tahun. Untuk pria, 71,68 tahun. Sedangkan wanita, 75,46 tahun. Menurut catatan sejarah, penduduk asli kawasan Maroko yaitu suku Berber. Pada tahun 146 sebelum masehi, wilayah dan penduduk asli Maroko itu dijajah oleh bansa Kartago. Memesuki abad ke-12 masehi, Maroko lalu dijajah oleh bansa Punisians dari timur Mediterania. Hingga pada abad ke-1 masehi, Maroko merupakan bagian dari wilayah kerajaan Romawi. Setelah melalui perjalanan sejarah yang panjang, pada tahun 683 masehi, ajaran Islam mulai masuk ke dataran Maroko saat Bani Umayyah sedang berupaya menaklukkan wilayah Afrika Utara. Setelah berjuang selama kurang lebih 53 tahun, wilayah tersebut akhirnya bisa dikuasai. Keberhasilan itu membuat Panglima Tarik bin Siyad diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintah Maroko. Setelah berpuluh-puluh tahun berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, wilayah Maroko kemudian jatuh ke tangan dinasti Abasyah. Setelah dinasti tersebut ditaklukkan Abasyah, Dari sinilah kemudian, beberapa kawasan di Maroko mulai bermunculan dinasti-dinasti kecil. Pada tahun 789 masehi, Idris bin Abdullah membentuk kerajaan Idrisid. Kerajaan ini ternyata mampu bertahan lama sampai tahun 974 masehi. Dinasti Idrisid juga mampu memperluas kekuasaannya dan berhasil mendirikan Kota Pes. Kawasan Kota Pes lalu dijadikan pusat pendidikan dan kekuasaan. Namun setelah beberapa dekade, kekuasaan Idrisid melemah. Seiring dengan hal itu, orang Arab juga mulai kehilangan kontrol politik di kawasan Maroko. Memasuki abad ke-10 masehi, sebagian besar wilayah Maroko mengalami perpecahan dan kekacauan politik. Namun kejadian itu dapat diatasi dengan baik setelah suku Berber sukses mengambil kembali kekuasaan mereka dan mendirikan dinasti Al-Morapids pada abad ke-11 masehi. Singkat kisah, pada tahun 1415 masehi, bangsa Maroko tak kuasa menghadapi serangan dari bangsa-bangsa Eropah. Kemudian pada abad ke-19 hingga abad ke-20, Perancis, Spanyol, dan Jerman saling bersaing ketat untuk menguasai kawasan Maroko. Puncaknya pada tahun 1912, Maroko menjadi wilayah protektorat Perancis, sementara wilayah kecil lainnya dikuasai oleh Spanyol. Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya 18 November tahun 1956, Maroko dinyatakan merdeka dari Perancis. Sultan Muhammad V yang memegang tampuk kekuasaan, dinobatkan sebagai Raja Maroko. Setelah berkuasa selama 5 tahun, Raja Muhammad V akhirnya wapat pada tahun 1961. Sepeninggal San Raja, putranya yang bernama Raja Hassan II mengambil alih kekuasaan. Di awal pemerintahannya, situasi politik Maroko diwarnai banyak kekacauan, upaya kudeta, dan ancaman pembunuhan. Namun semua polemik itu bisa diatasi dengan baik. Pemerintahan Raja Hassan II mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1978, ketika Spanyol melepaskan wilayah Sahara, masuk dalam pengawasan Maroko, Mauritania. Pada tahun 1999, Raja Hassan II meninggal dunia. San Raja lalu digantikan oleh putranya, Muhammad VI. Raja ini pula lah yang akhirnya berkuasa hingga saat ini. Itulah sejarah singkat tentang negara Maroko. Untuk mengetahui lebih dalam tentang negara ini, berikut 30 fakta tentang negara Maroko yang wajib kamu ketahui. Maroko adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1777. Sebuah lembaga astronomi bersejarah, Observatorium Jantar Mantar dapat ditemukan di Maroko. Undera adalah sungai terpanjang di Maroko dan memainkan perang penting dalam hal irigasi dan pertanian. Maroko merupakan negara pertama di Afrika yang memiliki kereta cepat yang menghubungkan kota Kasablanca dan Tangier. Pakaian tradisional Maroko bernama Jellaba. Pakaian ini memiliki tudung atau kof yang melekat di bagian leher sebagai penutup kepala. Maroko termasuk negara pengespor kumma terbesar di dunia dan bisa mengespor lebih dari 100 ribu ton per tahun. Maroko disebut sebagai negeri Maghribi oleh bansa Arab yang bermakna tempat matahari terbenam. Orang Barat menjuluki Maroko sebagai The Atlas Lion atau Singa Atlas alasannya karena Maroko memiliki hewan langka yaitu singa luar biasa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Barbarie atau Atlas. Singa Atlas atau Singa Nubia yang terdapat di Maroko telah punah di alam liar sekitar abad ke-20. 7 tempat yang wajib dikunjungi di Maroko yaitu Marrakesh, Casablanca, Esh, Esauira, Tangier, Sefsaun, dan Rabat. 7 makanan khas Maroko yaitu Koskos, M-Semen, Harira, Tagin, Erpisa, Astila, dan Tanjia. Maroko termasuk negara langganan piala dunia dan telah tampil sebanyak 6 kali. Negara ini pertama kali tampil di piala dunia Meksiko pada 1970. Penduduk Maroko banyak yang berkulit putih karena mayoritas merupakan keturunan Arab, Eropa, dan Berber. Batas minimal usia menikah di negara ini bagi pria adalah 18 tahun, sedangkan bagi wanita yaitu 15 tahun. Maroko merupakan pintu gerbang masuknya ajaran Islam ke dataran Spanyol dan wilayah Eropa lainnya. Wilayah Maroko sangat rawan akan gempa bumi karena sebagian wilayahnya terdiri dari pegunungan yang terjal, gurun, dan garis pantai yang panjang. Maroko bagian utara lebih sering mengalami gempa bumi termasuk gempa 6,4 skala Ritter pada 2004 dan 6,3 skala Ritter pada 2016 lalu. Maroko terkenal dengan kerejinan tangan seperti karpet berwarna-warni, keramik yang indah, dan barang-barang kulit yang berkualitas tinggi. Maroko memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO termasuk kota Tua Marrakesh, Medinat Pes, dan Kesur dari Eid Ben Haddu. Katedral Esteperi di kota Rabat adalah gereja katolik terkenal di negara Maroko. Musim Mulai Idris adalah festival tahunan untuk merayakan pendiri Maroko mulai Idris pertama. Film Lawrence of Arabia pada tahun 1962 dan The Bourne Ultimatum 2017 dipilmkan di negara Maroko. Kasbah Eid Ben Haddu adalah sebuah desa bersejarah di Maroko yang terbuat dari tanah liat dan telah menjadi background untuk beberapa film terkenal termasuk Gladiator dan Game of Thrones. Watapes di Maroko adalah salah satu kota tertua yang masih berpengkuni di dunia. Kota ini berusia lebih dari 1.200 tahun. Itulah sejarah dan fakta-fakta tentang negara Maroko. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.